Intro Pemirsa kita masuk ke hapar nang penambayan Ratusan orang turut mengikuti sholat istiqoh di halaman Masjid Jami Jalan Masjid Jami Bancar Masin Utara Beisukan Senin 11 September 2023 Kegiatan sholat istiqoh ini dalam rangka merespon himbauan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Agar bersama-sama melaksanakan sholat istiqoh untuk memohon kepada Allah SWT agar diturunkan hujan Ratusan orang turut mengikuti sholat istiqoh di halaman Masjid Jami Jalan Masjid Jami Bancar Masin Utara Beisukan Senin 11 September 2023 Kegiatan sholat istiqoh ini dalam rangka merespon himbauan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Yang menghimbau pemerintah kota bersama suruh jajaran dan warga untuk bersama-sama melaksanakan sholat istiqoh Untuk memohon kepada Allah SWT agar diturunkan hujan Dalam khutbahnya, Aspihani Nur Hasani LC Mengajak sabarataan yang hadir untuk memperbanyak istiqoh Yaitu memohon ampunan kepada Allah SWT Menurut Aspihani Nur Hasani Istiqoh merupakan tindakan penting dalam Islam yang mencerminkan kesadaran Akan kesalahan dan upaya untuk memperbaiki diri Dari atas mimbar ini khutib mengingatkan diri khutib dan jemaah sekalian Agar kita senantiasa meningkatkan taqwa kita kepada Allah SWT Dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi segala larangan-larangannya Para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala Sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha pemurah Maha penyayang dan maha penyayang sebagaimana dinyatakannya dalam firmannya Innahu ka nabikum rahima Sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap kalian Dan berulang kali dalam Al-Quran Dinyatakan bahawa Allah maha rahman dan maha rahim Ini semua adalah garansi dari Allah SWT Bahawa Allah akan memberikan aneka ni'mat pada para hambanya Yang dikehendakinya dengan berbagai ni'mat yang tak mungkin bisa dihitung jumlahnya Seperti dinyatakan dalam Al-Quran Al-Karim Kalau kalian menghitung ni'mat-ni'mat Allah Maka kalian tak mungkin bisa menuntaskannya Wakil Wali Kota Bancar Masin Arifinur Waih Takuni Prima TV Umad Akan Pentingnya ihtiar dalam ajaran agama Islam Bahkan umat Islam diperintahkan untuk melakukan upaya-upaya baik Dalam urusan dunia maupun akhirat Arifinur berharap Muali Salat Istiqoh Yang di dalamnya memohon ampunan Maka doa yang dilakukan secara bersama-sama Dijabah oleh Allah SWT Sehingga hujan pun segera turun Untuk menyelamatkan tanah wan kehidupan Di seluruh wilayah terdampak kemarau panjang ini Kita mengetahukan doa yang masing Setelah seluruh perpindah Seluruh masyarakat Seluruh jemaah Di jadinya ini Kita menyelenggarakan Solat Istiqoh Yaitu seluruh kita hujan Nah tentu kita diharapkan Dengan solat Istiqoh ini Koreksi diri masing-masing Karena Allah tidak menurunkan ajak dan berjananya kepada kita semua Kalau kita tidak melakukan dosa-dosa besar Dosa kecil Nah malah sebab itu Kita dibintakan oleh Habib tadi Banyak-banyak lagi di Istiqoh Nah di Istiqoh Kita boleh kesel diri Mudah-mudahan yang bagian melaksanakan Apa dosa-dosa besar Maupun dosa kecil Mudah-mudahan Allah memahamkan dosa kita Dengan itu Insya Allah Allah akan memberikan Dijandanya ke bumi kita Nah kita harapkan Sekali lagi Kepada seluruh masyarakat Banyak payahlah kita di Istiqoh Menurunkan 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 Apa yang menjadi kesalahan kita Apa yang menjadi sebesar kita Mudah-mudahan Allah memahamkan Sehingga dengan permohonan Biasalah Istiqoh pada hari ini Di lapangan terbuka ini Yang berpahat tadi diberikan oleh Para Katip Mudah-mudahan kita seluruh Masyarakat kita banyak masing Selatan Karena kita diambang oleh Bapak Gunur Dan seluruh kabupaten kota Untuk melaksanakan Biasalah Istiqoh bersama Untuk menghormungan ajak Berlangsung beratalak Untuk meminta turun hujan Sekretaris Komisi 4 DPRD Banjar Masin Matari Memadahkan Solat memohon hujan Atau solat istiqoh Merupakan salah satu Bentuk ikhtiar Bagi umat Islam Memohon turunnya hujan Di wayah kondisi Kemarau panjang Ini sebuah amaliyah Yang luar biasa ya Karena memang Dianjurkan dalam Solat istiqoh Manakala kemudian Kita tidak Apa namanya Hujan kita Untuk turun Kita dianjurkan Rasulullah Untuk melaksanakan Solat memohon hujan Yang namanya Solat istiqoh Disinilah kita kemudian Menumpahkan harapan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kita Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena adalah Memohonan ampun ini Apa namanya Jalan untuk memudahkan Allah mengurunkan hujan itu Dan Allah sudah berfirman Dalam Al-Quran Surah Nuh Ayat 10 Sampai ayat 12 itu ya Rasulullah 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 Alaykum 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 Yang pertama adalah Memerlukan hujan Memerlukan hujan Dan kemudian Memberikan riski Memberikan anak Dan ladang-ladang kita Diberikan Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Dalam hal ini Bagaimana Kita sebagai Ambah Allah Senantiasa Perbaiki diri Karena jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala Memerlukan hujan Bayi kita Lantaran kita Banyak kesalahan Dapada Allah Subhanahu wa ta'ala Dapada Allah Baikah Abone Dapada Allah Terima kasih.